Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yauda wahapa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan satu apapun dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah amin oke teman-teman mungkin disini tanpa berlama-lama lagi saya bakalan membuat tutorial bagaimana caranya mereset ya reset dari jam yang error teman-teman dalam artian dia tidak sesuai waktunya dengan waktu sekarang ya waktunya tidak update nah ini mudah banget teman-teman ya ini sangat mudah bisa teman-teman lihat ini di bagian speedometernya seperti ini teman-teman disini ada tombol menu ya nah itu teman-teman tombol menunya dan teman-teman tinggal di klik saja ini tombol menunya kalau pengguna nmech pasti tahu ya ini untuk pengguna new nmech dari tahun 2000-2024 cara reset waktunya sama persis seperti ini teman-teman ya teman-teman disini kita cari dulu ke odo ya kita cari dulu ke odo dengan cara di klik menu nya teman-teman di klik menu nya seperti ini kita cari odo ya itu trip 1 trip 2 ada baterai ada tcs on ada trip oil ada p belt nah ini ya ada odo teman-teman dan di menu odo ini teman-teman bisa setting atau resetting dari jam ini teman-teman agar sesuai dengan jam update ya agar update maksudnya dan teman-teman kalau seperti ini kan ini sebetulnya waktunya kebetulan saya juga ini jamnya error banget ya untuk waktu update sekarang sebetulnya bukan jam 5 sore ini ya itu kesorean teman-teman justru disini waktu pukul 14 lebih 5 ya 14 lebih 5 teman-teman waktunya itu jam 14 jam 14 lebih 5 kalau kelihatan itu jam 14 lebih 5 ya kalau disini dia jam 5 lebih 4 jadi gimana caranya ya ini sudah masuk ke menu odo ya di speedometernya teman-teman lalu teman-teman kembali lagi ke tombol menu setelah ini tombol menu ditekan selama 3 detik teman-teman ya ditekan selama 3 detik nah bisa teman-teman lihat itu di bagian jamnya penunjuk jamnya dia berdetak seperti itu dan teman-teman disini tinggal di adjust saja disesuaikan waktunya dengan cara di tombol tombol menu nya ditambahkan ya teman-teman 6, 7, 8 jadi tadi jam 14 itu berarti dia jam 2 ya itu jam 2 teman-teman nah ini jam 2 waktu sudah jam 2 dan ini tadi detiknya di berapa ya ini menit ya teman-teman bukan detik agar kita bisa menyetel bagian menitnya teman-teman teman-teman kembali lagi ke tombol menu dan ini tombol menu ini kita tekan selama 3 detik juga teman-teman kita tekan selama 3 detik nah dia berpindah ke tombol menit ya seperti itu dia berpindah ke menit disini menunjukkan pukul lebih 7 ya berarti ini kita tambah teman-teman kita tambah masih tetap sama posisi tambahnya tinggal di adjust saja 1 kali untuk menambahnya nah seperti itu teman-teman apabila ini sudah sesuai teman-teman tinggal di tekan lagi tombol menu ini selama 3 detik dia kan itu masih berdetak seperti itu ya teman-teman ya ini kita tekan selama 3 detik nah dia sudah normal seperti itu dan ini jamnya sudah terupdate teman-teman seperti itu teman-teman ya sangat mudah sangat bisa dilakukan di rumah sendiri teman-teman oke teman-teman ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terakhir disini saya pamit teman-teman tetapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share dan komen videonya teman-teman ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati